Sebelum kita tonton videonya, silahkan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Akan keluar juga jadi kotoran. Tapi bukan berarti tidak penting apa yang kita makan insyaallah sebagai nilainya ibadah. Dan apa yang kita berikan kepada keluarga juga. Tapi kita yakin bahwasannya keluarga kita juga ada yang mencukupi dan ada yang melindungi yaitu Allah SWT. Jangan sampai kebakilan kita berpikir kalau kita infakkan sekarang bagaimana nanti anak-anak saya dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa bagi mana yang untuk anak dan mana yang untuk dijalan Allah. Dan kita yakin bahwa Allah yang akan mencukupi mereka. Kalau kita menjadi orang tua yang soleh. Ayah mereka, dua anak yatim ini, ayahnya orang yang soleh. Allah yang akan melindungi, menjaga anak-anak yatim ini. Allah yang akan melindungi anak-anak kita. Jika kita menjadi orang tua yang soleh. Perlu tawakal yang kuat. Sehingga kita insyaallah mudah-mudahan bisa terhindarkan dari sifat bukhul. Yuk salurkan input dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk kooperasional Rifkon TV. Terima kasih telah menonton!